Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di jangka, kesemua bekalan ikan komusir dan spesies makanan laut akan habis menjadi langkah untuk kosong berkata-kata Melurut para pembeli ini, ketika bekalan makanan sudah masih banyak dekat Perkisan, ikan lain boleh mengganggu biaya di situ secara normal Hal ini termasuklah ikan laut, paus tersebut Paus tersebut merupakan ikan arti yang hampir cukup semasa ini Dan ini juga dikenali sebagai paus Ugal well juga dikenali sebagai ikan paus putih Mamalia laut ini juga sering diletakkan di aquarium besar sebagai tontonan masyarakat Populasi buluga bermigrasi apabila perubahan ais di arktik Buluga juga memakan pelbagai spesies ikan seperti salmon, udang, ketap dan moluska Buluga umumnya hidup dalam kolompok-kolompok kecil Dan spesies ini sangat suka bersosial Buluga juga dikenali sebagai burung kenari laut Buluga juga boleh membuat bunyi kiri seperti cawan, klik, siulan dan menghasilkan bunyi yang sangat nyari Jangan lupa untuk menghasilkan bunyi yang menangnya Ah, 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 ah Oh, that's so cute One more sound, I see it's the most beautiful one for you Bunyi-bunyi tadi mungkin bagi kita seperti musik Tetapi bagi beluga Seperti bunyi isyarat-isyarat yang bertujuan untuk memberi signal serta maklumat yang penting Terdapat beberapa faktor-faktor yang mengancam hidupan artik Seperti paus beluga, ruang kutub dan juga walus Seperti yang kita tahu, evolusi berlaku selama beribu-ribu tahun Namun, kehidupan artik ini memerlukan persekitaran yang sejuk untuk meneruskan kehidupan Namun, pada masa kini disebabkan perubahan iklim Permukaan ais di artik berubah secara drastik Iaitu berlaku pencairan di tempat tersebut Permukaan ais dan juga ketulan-ketulan ais yang berada di sekitar kawasan habitat paus beluga ini Adalah tempat pembiakan dan juga tempat pemakanan bagi hidupan artik ini Tempat tersebut adalah lokasi dan juga tempat persembunyian yang sesuai Untuk paus beluga bersembunyi daripada pemangsa seperti orkas Faktor kedua yang menyebabkan berlakunya ancaman kepusat ke atas hidupan berit Iaitu paus beluga adalah kerana perkembangan minyak dan gas Di mana aktiviti perkapalan yang menyokong perkembangan minyak dan gas ini Akan menyebabkan peningkatan aktiviti perkapalan di kawasan-kawasan yang diselesaikan Di mana aktiviti perkapalan ini akan menggambar komunikasi antara spesies kehidupan artik Dan seterusnya meningkatkan potensi pertembungan antara kehidupan beritahu bayang Oleh itu, perkembangan minyak dan gas ini akan menyebabkan peningkatan pencemaran seperti perkembangan minyak Yang menyebabkan berkurangnya bilangan paus beluga ialah ocean noise ataupun pencemaran bunyi Pencemaran bunyi ini berlaku di dasar lautan Antara aktiviti yang menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi ialah Aktiviti perkapalan, aktiviti perindustrian dan juga aktiviti kecerahan Oleh kerana mereka berhubung menggunakan gelombang bunyi ia mendatangkan kesan berhutang dan menger Antara ialah menyukarkan mereka mencari makanan, pasangan dan pemangsa menjauh diri daripada mangsa Di Laut Beaufort, Genada WWF menyokong program pemantauan berasaskan komuniti kesihatan belugu Projek ini adalah kerjasama antara Jabatan Perikanan dan Laut Tan Kanada dan masyarakat setempat Suruhan jaya ikan paus antarabangsa, IWC adalah badan yang bertanggung jawab mengawal ikan paus Dan menangani banyak ancaman lain untuk ikan paus Ikan lomba-lomba dan ikan paus di lautan kita seperti perkapalan, perubahan dan iklim WWF sedang berusaha untuk menjadikan IWC lebih berkesan untuk mengurangkan ancaman terhadap ikan paus beluga Satu lagi cara untuk melindungi beluga daripada ocean noise atau pencemaran bumi ialah WWF dengan Majlis Pertahanan Sumber Asli dan Penyelidikan Konservatif Laut Telah berkolaborasi untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Dan menangani ancaman huni laut terhadap haiwan meri seperti beluga Mereka ada berkongsi kisah pelbagai jenis dan spesies laut artik Yang bergantung kepada bunyi untuk terus hidup dan berkomunikasi Dan mereka ada berkongsi kesan bahaya pencemaran bunyi bawah air Melalui website DoNotBeBucketDisk Dan anda boleh layari www.worldwildlife.organisation.spesies.peluga untuk maklumat lebih lanjut Kesimpulannya, spesies ikan paus beluga semakin terancam Hal ini disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia seperti aktiviti perkapalan dan aktiviti kenderaan Perindustrian Aktiviti-aktiviti seperti inilah yang menyebabkan Yang menyebabkan pencemaran bunyi di bawah laut Hal ini akan menyebabkan Mengganggu ikan paus beluga yang berkomunikasi dalam bentuk gelombang bunyi Namun, pelbagai langkah dan inisiatif telah diambil untuk memastikan Sisi ikan paus beluga dapat dipelihara dan tidak berhubung pada masa akan dapat Sisi ikan paus beluga